Wakil Gubernur Aceh, Insinyur Nova Iriansah MT menyebutkan keberadaan alumni pendidikan lembaga ketahanan nasional sangat berguna bagi pemerintah Aceh. Mereka yang dikukuhkan sebagai pengurus inti adalah Syah Rijal Abbas sebagai ketua umum, Wakil Ketua Rusli Yusuf, dan Wakil Ketua 1 Otto Nur Abdullah, selanjutnya adalah Bayu Maulana sebagai sekretaris, dan Yusri Kasim sebagai wakil, serta Yuniazi sebagai bendahara. Nova menyebutkan keberadaan ikal menjanjikan harapan terciptanya partnership yang baik antara pemerintah Aceh dan juga Lemhanas. Nova percaya dibentuknya lembaga ikal, komisariat Aceh tidak terlepas dari kewajibannya dalam membantu pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh hebat, Aceh yang Indonesia dan Indonesia yang Aceh. Sementara itu Agum Gumelar, Ketua Umum Ikal Pusat mengatakan, ciri mereka yang tergabung dalam wadah ikal adalah berwatak bejuang, dan artinya mereka berwatak selalu peduli dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ikal Ujar Agum bercirikan wawasan negarawan, orientasinya segalanya adalah demi kepentingan bangsa dan juga negara. Terima kasih telah menonton!